Presiden Prabowo Subianto kembali meminta jajarannya di Kementerian, Lembaga, dan para Kepala Daerah untuk mengefisienkan anggaran. Pasalnya hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP pada tahun 2023 ditemukan belanja daerah yang tidak efektif dan efisien mencapai Rp141,33 triliun. Di hadapan lebih dari 5.000 kepala daerah yang hadir dalam lakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul Bogor, Kamis kemarin, Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan untuk menghemat anggaran. Arahan efisiensi anggaran disampaikan karena Presiden menerima banyak laporan bahwa banyak potensi negara hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Presiden menyampaikan bahwa ada laporan-laporan yang seharusnya bisa melakukan penghematan efisiensi terhadap uang negara. Itu poin utamanya dan meminta agar kita semua berhemat. Menghemat perjalanan dinas, menghemat tunjungan ke luar negeri, menghemat acara-acara seremonial gitu ya. Beliau contohkan masa untuk memberantah stunting, seremoninya itu lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan kira-kira begitu. Hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP belanja daerah tahun 2023 untuk 5 sektor ditemukan belanja yang tidak efektif dan tidak efisien mencapai 141,33 triliun rupiah dari total pagu 261,96 triliun rupiah. Kelima sektor itu adalah ketahanan pangan, program peningkatan daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan. Hasil pengawasan kami masih melihat angka yang sangat tinggi tentang ketidak efektifan dan tidak efisien. Jadi masih mencapai rata-rata 53 persen. Ini kalau total di seluruh Indonesia kemarin, kami sampel, itu kalau rupiahnya itu yang tidak efektif, tidak efisien itu hampir melebihi 141 triliun. Soal efisiensi anggaran dan mencegah kebocoran anggaran sudah seringkali diingatkan oleh Presiden Prabu Subianto mulai dari penghematan biaya perjalanan dinas hingga mengurangi acara-acara seremonial. Terusuri lagi alokasi APB, pelajari lagi dipak, pelajar lagi sanita detail, kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seringkali, terlalu banyak salat sehat, terlalu banyak konvensi, terlalu banyak perjalanan luar negara, dan menjadi mohon dikurangi. Kita untuk di contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kejahteraan pada ke dalam. Dengan demikian, biaya yang dihemat bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyat, sesuai dengan visi-misi pemerintahan Presiden Prabu Subianto. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!